Seorang artis kembali ditangkap karena diduga terlibat narkoba. Hanya berselang kurang dari dua minggu sejak penangkapan Vitalia Sesa pada 26 Februari lalu akibat terbukti memiliki narkoba jenis sabu, ekstasi, serta happy five. Kemarin, kabar mengejutkan datang dari artis Ririn Ekawati yang dikabarkan diamankan pihak kepolisian terkait dugaan penyalahgunan obat-obatan terlarang. Ia ditangkap bersama asistennya yang berinisial ITY, serta satu rekannya yang berinisial DN di kawasan Setia Budi pada Sabtu 8 Maret pukul 11 malam dengan barang bukti 38 butir happy five. Ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, kabar penangkapan Ririn ini pun langsung dibenarkan oleh Kombespol Audi S. Latuheru. Berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas kami telah mengamankan tiga orang. Dimana setelah diamankan, itu dilakukan pemeriksaan awal, yaitu melalui tes urin. Dari hasil tes urin, diketahui jika kakak dari Rini Yulianti itu dinyatakan negatif, sementara sang asisten terbukti positif menggunakan narkoba. Padahal di sisi lain, dalam BAP ITY, sang asisten menyebut jika Ririn terus mengkonsumsi pil golongan psikotropika tersebut. Ya, masalahnya R.E. itu setelah dilakukan tes awal, itu negatif menggunakan obat atau terkait dengan barang bukti yang kita amankan juga. Namun setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap temannya, yaitu inisialnya ITY yang kedapatan positif menggunakan halimah tersebut. Dalam pemeriksaan terhadap ITY tersebut, dia menyebutkan bahwa dia juga memberikan kepada R.E. Jadi di dalam pemeriksaan BAP-nya, dia menyebutkan R.E juga menggunakan. Mungkin karena dia gunakannya beberapa hari sebelumnya, sehingga di dalam pemeriksaan awal melalui tes urin itu tidak dapati kandungan obat yang terkait dengan barang bukti tersebut. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus penangkapan aktris 37 tahun tersebut bersama dua orang lainnya yang masih disembunyikan identitasnya. Kami malam ini belum bisa menyampaikan karena ini dalam proses pengembangan itu ternyata sudah bocor ke rekan-rekan media. Padahal sebetulnya kita masih menutupi ini untuk melakukan pengembangan. Dengan diharapkan bahwa ini kan kita menemukan ada 37 ya, 38 butir. Nah kita mencurigai bahwa berarti di atasnya itu akan lebih banyak lagi. Malam ini mudah-mudahan rekan-rekan doakan semuanya kita mendapatkan banyak temuan-temuan dari pemeriksaan. Kemungkinan besok kalau sudah ada yang kita dapatkan akan kita sampaikan kepada media. Saya kira itu ya sementara ya. Kabar terakhir menyebutkan jika ibu dua anak ini telah dipulangkan tadi malam sekitar pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Gue nanya, siapa yang memang ada anak-anak, ini juga mau cari ini. Barat awal! Barat riri nih. Barat riri nih. Lepas riri. Jom. Tuh. Barat riri. Barat riri. Ririn tak tampak memperlihatkan tanda-tanda seperti seorang pengguna ketika ditantang melakukan emoji challenge oleh tim selebritas siang.